Hai YouTube, jadi hari ini gue mau ngebahas tentang 3 cara untuk mengembalikan kesehatan kulit gitu, karena kulit itu penting banget ya Nah, pertama sebenarnya gue udah pernah bikin video sebelumnya, yaitu kayak cara menghilangkan jerawat, itu kalian bisa cari atau nanti gue taruh di deskripsi link ini, jadi kalian bisa nonton Bisa dibilang ini adalah video lanjutannya, karena lumayan banyak yang DM, nanya ke Instagram, solusinya gimana kalau udah coba dan masih belum efektif gitu ya Ini akan gue rangkum menjadi 3 hal, menurut gue pribadi, cara pertama itu adalah gaya hidup sehat, yaitu pola makan dan olahraga Biasa apa yang kita makan itu, kalau semakin bersih tentu juga racun yang masuk atau makanan kotor yang ada di kita kan juga semakin sedikit, jadi otomatis ke kulit impactnya juga lebih bagus Bahkan kadang kalau misalnya kamu kurang makan buah, kulit kurang glowing, itu efek banget gitu Selain pola makan, gaya hidup sehat yang gue bilang itu ada olahraga, buat ngedetox juga, buang kelebihan air di badan dan segala macem Sama pastikan kamu cukup tidur, karena inti gaya hidup sehat itu adalah pola makan yang benar, pola latihan yang benar, sama istirahat tidur yang cukup Itu menurut gue adalah poin utama yang harus gue bahas, pastikan kalian udah melakukan itu Dan yang kedua adalah dari eksternal, eksternal ini adalah menjaga kesehatan dari luar, which is pastikan kalian ada cuci muka dan jangan sembarangan pakai krem atau obat Kalian coba dulu, selalu beli apapun yang kecil, jangan pernah langsung beli yang gede, karena kulit itu sensitif, cari sambil cuci muka atau krem yang cocok itu sangat sulit Jadi kalian harus pakai yang cocok gitu, nah kalau misalnya poin pertama, poin kedua kalian udah lakukan, plus tips yang gue sharing sebelumnya kalian udah lakukan dan masih ngeefek Mungkin tips terakhir adalah kalian cek ke dokter, karena biasanya jerawat itu kadang ada faktor hormonal Hormon disini namanya hormon orang up and down, gue juga ada up and down, kadang gue mulus banget, kadang ada jerawat 1,2,3 biji, cuma itu wajar Tapi kalau misalnya jerawat kalian keluar terus, nggak berhenti, itu mungkin ada faktor hormonal, dimana hormon kalian nggak stabil sehingga jadi kulit breakout terus, breakout dari jerawatnya keluar terus gitu Disini coba kalian cek ke dokter, hormon kalian ada masalah nggak, karena kalau biasanya emang ada masalah hormonal, dokter itu biasa dia akan memberikan obat agar hormon kamu lebih stabil dan biasanya hasilnya itu lebih bagus gitu Nah, kalau ketika udah bicara ke dokter, aku rekomen, ini nggak mungkin bisa dari Youtube ya, karena harus cek lab dan segala macam, itu aku saranin kamu langsung konsolnya ke dokter Karena kalau yang dari gaya hidup sehat, terus dari luar juga udah kita jaga gitu, kayak pakai krem, sembunyi-sembunyi tetapi masih nggak efek, itu biasanya nanti persen itu hormonal Jadi kalian pastiin kalian cek ke dokter kulit, ya karena bisa ada referensi di sekitar kalian, mungkin teman-teman ada yang udah pernah sukses, boleh dicoba gitu Nah, semoga video ini bermanfaat buat kalian yang lagi pengen menjaga penampilan, karena penampilannya kan penting banget, nggak cuma badan, kulit juga harus dijaga biar kita sama-sama pede gitu ya Dan I hope video ini membantu menyelesaikan masalah kalian, apapun itu, and I wanna see you guys on the next video, jadi jangan lupa klik subscribe sama ring beli sampingnya, biar ketinggalan video apapun Terima kasih sudah menonton!